Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang tidak terlalu oleh Allah SWT Kembali lagi di channel Iman Budiman Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara Microsoft Office versi online dan versi offline yang tentunya untuk online ini saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya yang pengguna Chromebook karena sebagaimana kita ketahui di Chromebook ini kita masih tergantung kepada Google Doc, Google Slate, Google Spreadsheet dan lain sebagainya untuk aplikasi Microsoft Office sendiri itu masih belum tapi kalau misalkan kita Play Store-nya aktif kita juga bisa mendownload aplikasi Microsoft versi mobile-nya namun ada keterbatasan untuk itu oke sebelum saya menjelaskan lebih detail saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya dukung terus channel ini mudah-mudahan saya selalu semangat dan mudah-mudahan konten-konten yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman semuanya oke kita langsung aja seperti biasa teman-teman semuanya jika ingin tahu bagaimana cara menggunakan Office Online ini khusus untuk yang di pengguna Chromebook karena kalau misalkan di laptop atau PC biasa ini saya kira untuk yang offline ini lebih rekomendasi karena tidak perlu yang namanya koneksi internet saya langsung aja membuka aplikasi Office Online dan juga versi offline-nya kebetulan saya menggunakan Office 365 di versi offline-nya disini saya sudah buat teman-teman semuanya bukan sudah buat sudah install dan ya tampilannya seperti ini ini untuk versi yang offline oke kita akan bandingkan kita akan buka juga versi Office yang online tentunya yang online ini harus menggunakan koneksi internet kalau misalkan tidak ada internet ini mungkin tidak bisa ya teman-teman semuanya oke kita langsung aja buat atau kita langsung aja buka yang sudah ada ya oke di klik tunggu beberapa saat kecepatan ini tergantung daripada koneksi internet masing-masing dan juga kemampuan daripada spek daripada PC atau laptop-nya nah ini dia versi yang off bukan offline ini versi online-nya teman-teman semuanya kita akan review dulu yang offline ya nah ini dia yang offline kalau misalkan yang offline ini jangan ditanya lagi untuk fitur-fiturnya sangat lengkap sekali mungkin ada beberapa keterbatasan juga di yang versi online oke kita lihat disini kalau misalkan di menu home kita perhatikan di bagian undo kemudian clipboard, font, paragraph, style, editing kemudian ada fitur voice-nya juga ada editor dan lain sebagainya kalau kita lihat di bagian versi online nah ini tidak jauh beda ya teman-teman semuanya kalau kita bandingkan antara office yang versi offline dan juga online itu di menu home kita bagi dua dulu supaya lebih enak kelihatannya oke kita akan bagi dua dulu layarnya sebetulnya kita split aja dua ya oke seperti ini dia yang ini kita kita tinggal geser sedikit nah oke ini yang di sebelah kanan adalah versi yang online kemudian di sebelah kiri adalah versi yang offline teman-teman semuanya kalau kita lihat perhatikan di menu undo ini sama sampai dengan desainer mungkin disini ada beberapa yang tidak ada kita langsung aja ke bagian insert teman-teman semuanya ini yang sebelah kanan adalah versinya yang online kita klik insert disini ada beberapa yang mungkin kita yang pengguna offline agak sedikit kebingungan karena menu shapes ini disini tidak ada ya namun kalau misalkan kita pilih yang offline itu ada di bagian shapes picture, icon, 3D model smart art chart kemudian screenshot disini ada nah dimana lalu letak dari shapes yang ada di versi word online disini ada di menu illustration sama disini illustration kemudian kita pilih di drawing kalau misalnya kita tidak tekan drawingnya maka shapes ini tidak akan muncul nah ini dia shapes yang di versi online ada di bagian menu drawing kalau di illustrator ini kita langsung aja shapesnya disini teman-teman semuanya itu dia dari segi perbedaannya mungkin teman-teman semuanya agak sedikit kebingungan dimana letak shapes yang di versi online ini jadi letaknya adalah ada di bagian menu drawing kemudian kita langsung pilih shapes seperti itu kita beranjak lagi ke bagian sini disini juga ada beberapa yang tidak tampil seperti yang di offline dan tentunya dari mulai apa namanya shapes karena shapes ini sangat sering sering digunakan apalagi ketika kita membuat surat dan lain sebagainya kita langsung beralih ke sebelah kanan di menu bar kita pilih drawing atau draw kalau misalkan di office 365 di draw ini ada di sebelah sini tapi kalau misalkan di bagian office online itu menu drawing itu menyatu dengan shapes di dalamnya nah disini dia drawing tapi tidak jadi masalah yang penting fiturnya ada kita beranjak lagi ke bagian layout disini ada design kalau misalkan disini saya belum menemukan dimana letaknya mungkin teman-teman yang menemukan boleh sharing di komentar tapi saya sampai saat ini masih belum menemukan seperti itu kita langsung saja ke bagian layout teman-teman semuanya di offline juga sama kita ke layout kemudian disini untuk di layout di menu layout di bagian office 365 atau yang versi offline ini seperti ini tampilannya kemudian yang tampilan yang di online itu seperti ini kita bandingkan untuk margin ada kemudian orientation juga ada sama disini kemudian size juga ada namun saya belum menemukan disini untuk peg brick teman-teman semuanya jadi peg brick itu digunakan ketika kita ada format yang berbeda atau settingan berbeda di setiap halamanya makanya kita harus menggunakan peg brick mungkin teman-teman semuanya yang sudah tahu boleh langsung komentar di kolom komentar ya kita sharing saja disini selanjutnya disini kita langsung ke bagian reference ini yang versi online dulu ya yang sebelah kanan tampilannya seperti ini kita ke reference oke kalau di reference ini saya sering gunakan untuk membuat daftar isi teman-teman semuanya disini juga ada ya untuk table of content sama ini ada fiturnya juga untuk membuat daftar isi table of content kemudian disini juga ada ya jadi gak masalah kalau misalkan di bagian sini jadi udah ada ya nah mungkin disini itu di versi online ini tidak ada menu mailing yang sebagaimana kita ketahui menu mailing ini sangat berguna sekali ketika kita kita akan membuat suatu amplop ya untuk perinan amplop disini kita sangat berguna sekali namun di versi yang online ini tidak ada ya tidak ada teman-teman semuanya atau mungkin saya aja yang belum paham atau belum menemukan bagi teman-teman semuanya yang sudah menemukan silahkan kita sharing aja di bawah kemudian selanjutnya kita di menu reviews disini nah untuk disini saya sering gunakan untuk membuat suatu komentar ketika ada laporan siswa misalkan kita suruh untuk membuat makalah nah kalau misalkan untuk revisi biasanya saya coret-coret masukan-masukannya itu menggunakan komentar teman-teman semuanya oke di versi online udah ada ya disini komen kemudian dan yang lainnya juga sama kemudian di views kita lihat di views oke di views itu apa namanya disini header dan footer ternyata dipindahkan ke views teman-teman semuanya tapi kalau misalkan di versi yang offline ini adanya di menu insert ya jadi untuk header footer teman-teman semuanya bisa langsung kalau misalkan pengguna kerombok boleh langsung pilih ke menu view teman-teman semuanya jadi langsung otomatis ada header dan footer atau klik dua kali biasanya di bagian atas ya atau di bagian bawah kalau misalkan tetap gak bisa berarti kita pastikan kita pilih ke views untuk mengaturan rulers juga ada teman-teman semuanya kita ingin menghilangkan atau ditampilkan rulersnya ada disini kemudian untuk zoom dan lain sebagainya sudah ada disini oke teman-teman semuanya di help disini juga ada di menu offline juga ada di online just juga ada jadi ini gak ada perbedaan untuk yang di help ya sama ada help contact support feedback show training what's new dan lain sebagainya itulah segilas tentang perbedaan antara versi yang office online dan juga offline ya jadi mau gak mau kalau kita pengguna Chromebook jadi kita harus menggunakan yang versi online teman-teman kecuali kita sudah mahir menggunakan google doc ya jadi aplikasi-aplikasi google yang digunakan kalau misalkan saya pribadi saya juga sekarang agak mulai sering ya menggunakan google doc tapi jujur saya masih belum begitu familiar untuk google docs dan belum terlalu paham tapi sedikit demi sedikit paling ketika ada pekerjaan yang menuntut saya untuk menggunakan office saya biasanya gunakan office yang online di Chromebook ini oke mungkin itu aja perbedaan antara office yang offline dan juga office yang online khusus untuk Chromebook terima kasih semoga bermanfaat video tutorial yang saya buat ini wabillahi taufi wa'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati